musik 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 Halo teman teman kembali jumpa di bau rocena hari ini saya memasak bawang putih goreng ini dia bawang putih berica bubuk kecap asin minyak wijen gula pasir telur tepung masin rice wine kecap asin berica bubuk sedikit saja minyak wijen sedikit saja setengah sendok makan dan rice wine 2 sendok makan tapi disini saya memakai sendok makan tidak terlalu besar cenderung sedang kita campurkan kita marinasi selama 3 jam teman teman untuk mendapatkan rasa yang meresap kita ambil 2 buah bawang putih kita parut kita campurkan juga ini biar gurih ya gurih ya walaupun saya tidak makan tapi karena kita kerja di sini harus pegang nah kita masukkan telurnya kita harus masak juga itu kita aduk merata kemudian kita campurkan tepungnya kira-kira kita sedang makan ya atau disesuaikan dengan dagingnya ya dan telurnya kita masukkan gulanya juga kita tutup ya kemudian kita simpan di kulkas selamat kurang lebih 3 jam kalau lebih lebih bagus karena kubunya akan lebih meresap kita cincang bawang putihnya saya memakai tuh 6 6 6 kemudian bawang daun bawang daun bawangnya sedikit 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 karena saya tidak ada kita goreng dulu bagiannya ini udah 3 jam ya kita goreng sampai warnanya ke coklat ini udah setengah matang kalau udah warnanya ke coklat buat teman-teman ya nah buat teman-teman semuanya terimakasih yang udah support saya juga subscribe dan selalu menonton video video saya saya mengucapkan terimakasih banyak dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan untuk dukung selalu channel saya karena saya tambah semangat untuk buat konten ya teman-teman ya nah jangan lupa dibolak-balik ya kembali lagi ini kalau kita akan jadi negara-negara kayak hongkong taiwan singapore ini pasti kita ya harus masak ini ya nah ini sudah kering sudah panas kita siapkan oven dan kita jelakar kita paleskan dulu dengan suhu 200 dolar cacara dan kita pambang selama 5 menit ini tergantung dagingnya kalau memang agak besar-besar ya mungkin akan mendengarkan waktu lebih lama ya ini iga ya kita panggang selama 5 menit setelah itu setelah 5 menit kita siap untuk untuk memasak ini sudah mudah banget memasak ini kita siapkan kuali kita goreng bawang putihnya sebenarnya kalau bawang putihnya banyak itu lebih enak kayaknya ya seperti ya kok saya itu selalu bilangnya enak sih kita goreng sampai warnanya agak kuning kita masukkan arak beras tadi juga terus tiram juga ya sedikit ya dan bawangnya karena kan sudah ada arak berasnya tadi tadi udah agak basah kemudian kita masukkan daging iganya nah ini sudah tinggal diaduk-aduk saja sudah matang ya teman-teman ya terima kasih yang sudah berantauan dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin berada di Singapura Hong Kong dan juga Taiwan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya terima kasih wassalam